Assalamualaikum Pak Andriyawan Sobaikti, selamat siang Sekarang saya bersama Perwakilan dari APPOM MUI selaku dari Product and Network Management Officer Pak ya Saya Manggilnya apa nih Pak Andriyawan Andriyajan Pak Andriyawan Pak sebelum Masuki topik yang akan Kita bahas nih Pak mungkin bisa Kasih profile dari APPOM MUI Pak Baik Mungkin juga ada Yang belum tau APPOM MUI gitu ya Mas Wahid ya Jadi APPOM MUI ini Sebenarnya sebelumnya merupakan Lembaga Sertifikasi Halal Satu-satunya di Indonesia nih Mas Wahid Jadi Kita menerbitkan Sertifikat Halal Nah setelah Adanya regulasi terkait dengan Sertifikasi Halal di Indonesia APPOM MUI sekarang bertransformasi Menjadi Lembaga Pemeriksa Halal Jadi kita tetap terlibat dalam proses Sertifikasi Halal Dalam hal ini dalam proses pemeriksaan kehalalan produk Seperti itu Dan Jadi perusahaan-perusahaan yang nantinya Mendaftar Sertifikasi Halal dan Memilih LPPOM MUI untuk pemeriksaan halalnya Jadi nanti akan diaudit oleh LPPOM MUI Dan kami sudah berdiri Sejak 1989 Jadi kalau dihitung kita sudah 34 tahun berkarya di Sertifikasi Halal Nah sebelumnya juga kami juga Berkolaborasi Dan juga menjadi pelopor juga Dalam pembentukan World Halal Council Seperti itu Yang kita juga melibatkan banyak lembaga Sertifikasi Halal di dunia Seperti itu Jadi dengan demikian nantinya Apa istilahnya pengakuan Kepada LPPOM MUI di dunia itu memang sudah Luas sekali Seperti itu Mas Wahid Dan untuk Sertifikasi Halal sendiri LPPOM MUI ini merupakan lembaga yang memang Sangat berpengalaman Jadi semua skuk Untuk Sertifikasi Halal Mulai dari yang paling sederhana Seperti itu Seperti misalnya air minum dalam kemasan Hingga vaksin Seperti itu Nah itu kita mampu untuk Melakukan pemeriksaan kehalan produk Seperti itu Jadi kita merupakan lembaga pemeriksa halal Yang handal Kompeten Dan juga memberikan solusi yang terbaik Dalam sistem jaminan produk halal Oke Baik Pak terkait topik ini kan Sepengamatan saya selama Mungkin 4 tahun terakhir ya Karena data untuk Perusahaan logistik Yang tertarik untuk melakukan Sertifikasi logistik halal gitu ya Tapi Yang selalu jadi Dasar hukum itu kan Di undang-undang Nomor 3 Nomor 3 dikand Tahun 2014 Tentang jaminan Atau UJPH ini Pak Tentang di pasal mananya Pak Yang mengharuskan Perusahaan logistik itu Tersertifikasi halal Pak Baik Nah jadi Betul sekali Jadi Kewajiban sertifikasi halal ini Mulai berlaku Sejak ditetapkannya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Nah Di dalam undang-undang tersebut Itu tertuang di pasal 1 Terkait dengan produk Produk yang wajib Bersertifikat halal Jadi Istilah produk itu adalah Barang dan jasa Yang terkait dengan Makanan Minuman Kosmetik Barang gunaan Dan lain-lain Seperti itu Mas Wahid Jadi Di undang-undang Di pasal 1 pun Kita bisa melihat Bahwa produk jasa Termasuk Merupakan produk yang wajib Memiliki sertifikat halal Seperti itu Ditambah lagi Sejak Diterbitkannya undang-undang tersebut Diterbitkan pula Aturan-aturan Tutunannya Seperti misalnya Di peraturan pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Lebih spesifiknya Di pasal 135 Nah Di situ Disebutkan Terkait dengan Kewajiban Sertifikasi Jasa Salah satunya adalah Logistik Logistik ini Mencakup Penyimpanan Jasa penyimpanan Dan juga Distribusi Nah itu tercakup Ditambah lagi Dengan adanya Ketentuan Menteri Agama Tahun Nomor 748 Tahun 2021 Yang memuat Jenis produk Yang wajib Memiliki Sertifikat halal Nah di dalam KMA tersebut Juga dapat kita Temukan Bahwa jasa Penyimpanan Jasa distribusi Termasuk kepada Produk-produk jasa Yang wajib Memiliki Sertifikat halal Kenapa Karena kontak Dengan Ya Rentan kontak Dengan produk Seperti itu Mas Wahid Baik Dan informasinya Kan Untuk Kewajiban Sertifikasi Logistik Hal lainnya Kan diwajibkan Di tahun depan Ya Pak Dan Itu kenapa Baru-baru Tahun depan Sementara kan Kalau undang-undangnya Sendiri kan Dari 2014 Kenapa rentang Tahunnya Sampai 10 tahun Baik Sebenarnya Bukan dimulai Tahun depan Mas Wahid Jadi Sejak diterbitkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Artinya Sebenarnya Produk-produk Makanan Minuman Dan juga Jasa terkait Itu wajib Memiliki Sertifikat halal Nah Implementasi Dari undang-undang Ini Mulai Diterapkan 5 tahun Setelah undang-undang Ditetapkan Jadi Dimulai 2019 Nah Pemerintah Kemudian Membentuk Yang namanya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Gitu ya Mas Wahid Yang Mengorganize Atau Menyelenggarakan Jaminan Produk Halal Di Indonesia Nah Jadi Banyak sekali Wewenang Dan tanggung jawab Yang dipegang oleh BPJPH Disingkatin BPJPH Dimana BPJPH ini Juga dibawa Kementerian Agama Republik Indonesia Nah Dimulai Tahun 2019 Pemerintah Juga memahami Bahwa Perusahaan Atau pelaku Usaha ini Butuh waktu Gitu kan ya Jadi Kalau langsung Pecat bell Perusahaan gak siap Ya Jadi pemerintah juga Pasti memahami itu Dan memberikan Waktu penahapan Nah Penahapan yang pertama Itu berakhir Di 2024 Lebih tepatnya Tanggal 17 Oktober 2024 Nah Di tanggal ini Semua produk Khususnya untuk produk Makanan Minuman Kemudian rumah potong Hewan Jasa sembilihan Dan juga jasa yang terkait Dengan makanan Minuman Yaitu berarti Kalau misalnya Jasa penyimpanan Dan distribusinya Juga terkait Dengan penanganan Produk Makanan Minuman Atau daging Juga Seperti itu Maka Terkena Kewajiban Sertifikasi Halal Di tahap yang pertama Gitu Nah Di 17 Oktober 2024 Itu adalah Akhir penahapan Artinya Di tanggal tersebut Semua pelaku usaha Yang memiliki Produk Yang tadi saya sebutkan Itu wajib punya Sertifikat halal Nah Dari pihak BPJPH sendiri Itu sudah menerbitkan Surat edaran Dimana Mengimbau Mengimbau Pelaku usaha Yang produknya Masuk ke dalam Kategori Gitu ya Tahap pertama Yang wajib Memiliki sertifikat halal Seperti itu Mas Wahid Itu harus Sudah punya Sertifikat halal Kalau tidak Seperti apa Nah itu nanti Akan ada Sanksi Kalau kita lihat Dari suratnya Seperti itu Mas Wahid Baik Bisa dikatakan Sejauh ini Untuk penerapan Sertifikasi halal Hanya sebatas Produk saja Gitu Pak Karena Logistiknya sendiri Belum tersertifikasi Maksudnya Barat Sejauh ini Gitu ya Sejauh ini Hanya sebatas Produknya Makanan saja Yang sudah Tersertifikasi Dari sisi proses logistik Dan rantai-prosesnya Belum Tersertifikasi Sebenarnya 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 Perusahaan logistik Yang sudah Memiliki Sertifikat halal Ini juga sudah Mulai banyak Karena Pelaku usaha-pelaku Usaha logistik ini Ingin Memenuhi Regulasi yang Ditetapkan pemerintah Seperti itu Mas Wahid Jadi saat ini Sebenarnya Tidak hanya Produk Maksudnya Dalam hal ini Mas Wahid Mungkin Barang Jadi tidak hanya Barang saja Tetapi Jasas juga Sudah ada yang Di sertifikasi halal Seperti itu Nah Kembali lagi Karena masih dalam Penahapan Artinya Di dalam masa penahapan Kalau belum punya Sertifikat halal Itu masih bisa Di Istilahnya kita Maafkan gitu ya Masih bisa Dimaafkan gitu Jadi tidak akan Kena sanksi Karena masih belum Selesai penahapannya Tapi Ketika nanti penahapan Berakhir Barangkali nanti Akan ada sanksi Yang diberikan Begitu Kepada pelaku usaha Pelaku usaha Yang memang Terkena kewajiban Di tahap pertama ini Gitu Mas Wahid Baik Ketika mungkin Sertifikasi halal ini Masih Terbatas parsial Atau masih Di produk saja Atau makanan saja Gitu Pak Sementara di sisi Proses logistik Atau distribusinya Masih belum Belum optimal Apa Bisa Terjamin Ke halal Ke halal Produknya Ya Sebenarnya Seperti Yang saya sampaikan tadi Jadi sebenarnya Ini juga sudah berlaku Untuk Perusahaan logistik Sebenarnya Namanya penahapan ini Bukan berarti Sebenarnya pelaku usaha Untuk bersantai Sebenarnya bukan Tetapi Perusahaan Perlu mempersiapkan diri Gitu ya Untuk Lantinya Ketika di tanggal 17 Oktober 2024 Pelaku usaha ini Sudah Memiliki sertifikat halal Nah Kalau sejauh ini Belum punya sertifikat halal Seperti apa Apa namanya Yang diterapkan Oleh misalnya Pada saat Pemeriksaan kehalal Produk Apakah skupnya juga Mencakup Kedistribusi barang Iya Jadi salah satu kriteria Di dalam standar Jaminan produk halal Itu Harus menjamin Transportasi Gitu ya Barang Atau produk Bahan atau produk Yang digunakan Atau Ya Kalau barang Bahan digunakan Untuk proses produksi halal Menjadi produk halal Itu harus Juga dapat menjamin Tidak adanya Kontaminasi Terhadap Produk dan bahan Yang halal Selama transportasi Sekali lagi Mas Wahid Jadi Persyaratannya Apakah Kita mintakan Sertifikat halal Nah sejauh ini Biasanya kita lihat Dari kecukupannya saja Seperti itu Bagaimana Sebenarnya Kita Persyaratkan Di Klien yang Mensertifikasi halal Produknya Atau barangnya Misalnya Seperti itu Nah kita Lakukan pemeriksaan Apakah ada kontrak Dengan Misalnya pihak ketiga Yang menyediakan Jasa logistik Seperti itu Apakah Kontraknya Menjamin Tidak ada kontaminasi Kemudian dalam Proses Misalnya Unloading Gitu Untuk Apa namanya Atau loading Apakah ada proses Pemeriksaan Kondisi Armada Kendaraan Seperti itu Yang menjamin Armada Kendaraan Mungkin tidak membawa Misalnya kalau Membawa Misalnya kontainer daging Apakah membawa Daging yang tidak halal Apakah membawa Daging Babi juga Bersamaan dengan Daging yang halal Seperti itu Nah itu Biasanya kita Periksa Seperti itu Jadi skopnya Pemeriksaan Halal produk ini Mencakup Pemeriksaan Untuk kriteria Transportasinya juga Seperti itu Mas Wahid Baik Jadi skopnya itu Kalau listrik ya Mulai dari armadanya Cara handling Mungkin kalau ada Gudangnya Gudang juga Betul Jadi kalau ada Gudang yang digunakan Pihak ketiga Apalagi ada Proses Repack Atau mungkin ada Proses Pembukaan Bahan gitu Nah itu Biasanya masuk Dalam skop Yang di Audit Seperti itu Untuk memastikan Tidak ada kontaminasi Kepada bahan Atau produk yang halal Seperti itu Mas Wahid Oke Pak Kaitannya dengan Halal ini kan Yang Terbesit kan Terbatas Untuk makanan gitu Di luar itu Sektor industri apa saja Mungkin Yang harus Tersetifikasi halal Pak Dan menjadi Apa ya Masukan buat Perusahaan logistik Baik Nah Sebenarnya Kalau di Regulasi sendiri Dan saat ini Sudah banyak juga Selain Produk makanan Minuman Ada juga produk Kosmetik Kemudian Produk Farmastikal Seperti itu Nah itu Merupakan produk-produk Yang nantinya juga Terkena kewajiban Sertifikasi halal Saat ini Walaupun memang Masih dalam Penahapan Tetapi Banyak juga Pelaku usaha Yang Memproduksi produk Tersebut Gitu ya Ini ingin Punya nilai tambah Untuk produknya Seperti itu Karena Sekarang Masyarakat Terutama di Indonesia Cenderung Untuk memilih Produk-produk Yang sudah memiliki Logo halal Seperti itu Nah Artinya Kalau produk yang Tidak punya logo halal Itu akan kemungkinan Tidak dipilih Seperti itu Tidak diterima Seperti itu Jadi Walaupun Walaupun memang Masih dalam Penahapan Pelaku usaha Ini juga Memahami bahwa Oh ini juga Peluang Seperti itu Untuk memenuhi Kebutuhan Konsumen Kebutuhan Masyarakat di Indonesia Terutama Gitu ya Jadi mereka Mensertifikasi halal Produknya Nah jadi Ada juga Jasa Contohnya Misalnya Salah satu Industri PBF Gitu ya Distributor Produk-produk Pharmastical Itu ada juga Yang sudah Disertifikasi halal Seperti itu Pak Wahid Pak Tadi sebutkan Untuk Industri Kosmetik Juga masuk Di Dalamnya Gitu Tanya Ini untuk Bukan konsumsi Langsung Pak Lebih untuk Diluar Kenapa Tetap Sertifikasi halal Pak Jadi Sebenarnya Iya Memang kalau Untuk Kosmetik Ada yang digunakan Di luar Seperti itu ya Ada juga Yang digunakan Di bibir Seperti itu Seperti lipstick Lip tin Atau mungkin Lip balm Seperti itu Yang Kemungkinan Secara tidak Sengaja Bisa juga Tertelan Seperti itu Nah tetapi Kosmetik itu juga Kita tidak melihat Hanya untuk yang Dekoratif saja Sebenarnya Seperti Pasta gigi Kemudian Itu termasuk Kosmetik juga Seperti itu Kemudian Juga Ada Beberapa Jenis Produk Lainnya Itu Masuk Kedalam Kategori Kosmetik Seperti itu Mas Nah Kalau yang Penggunaan di luar Oh iya Mohon maaf Kalau itu penggunaan luar Memang Pada dasarnya Menjamin Kesucian Produknya Seperti itu Artinya yang Disebutkan Ketika produk Kosmetik Yang memang Dekoratif Digunakan di luar Itu Memperoleh Sertifikat halal Maka Sudah dipastikan Bahan-bahan Yang digunakannya Itu Suci Artinya Ketika digunakan Untuk beribadah Itu Tidak akan Apa istilahnya Tidak akan Mengurangi Sahnya Ibadah Seperti itu Nah Lain halnya Kalau misalnya Kosmetiknya Tidak tembus air Nah itu Mungkin Perlu ada Dibersihkan terlebih dahulu Sebelum misalnya Bersuci Seperti itu ya Baik Pak Dengan terdentang Waktu 10 tahun Hampir 10 tahun Sejak Interfitkan Undang-Undang GPR ini Sejauh Mana Pak Untuk Sosialisasi Dari IPform MOI Ini Pak Khususnya Untuk Dibus Logistik Baik Untuk Logistik Sendiri Dari kami Sudah banyak Sekali Sosialisasi Yang dilakukan Mas Wahid Jadi Kami juga Berkolaborasi Dengan Banyak Apa namanya Asosiasi Logistik Karena Asosiasi Logistik Di Indonesia Cukup Banyak Kita Kita Menyelenggarkan Webinar Seminar Kepada Pelaku Logistik Seperti itu Baik Offline Maupun Online Dan yang terakhir Kami juga Menyelenggarkan Webinar Terkait Dengan Sertifikasi Alal Biasa Logistik Ini Dan itu Diikuti Oleh 500 Pesat Bahkan Mungkin Lebih Kalau Dari catatan Seperti itu Jadi Banyak Sekali Memang Sosialisasi Yang kami Lakukan Tidak Hanya Melalui Webinar Tetapi Dalam Dalam Apa namanya Expo Kami Bekerjasama Dengan Organizer Seperti itu Dan Men-support Event-event Exhibition Seperti itu Dan kami Di sana Men-sosialisasikan Kewajiban Sertifikasi Halal Dan Bagaimana Caranya Untuk Memperoleh Sertifikat Halal Seperti itu Mas Wahid Jadi Sekali lagi Kalau dari LPPM Sudah Banyak Respon dari Kalangan Logistik Seperti apa Dari pihak Pelaku Usaha Menyambut Baik Karena Mereka Mendapatkan Informasi Yang Jelas Seperti itu Sehingga Mereka Bisa Mempersiapkan Diri Seperti itu Mas Wahid Dari Mereka Mengikuti Webinar Seminar Dan Sosialisasi Yang dilakukan Oleh LPPM MUI Mereka Juga Mengetahui Oh ternyata Tahun Depan Saya Sudah Harus Menyai Sertifikat Halal Dan Selain Itu Mereka Juga Dituntut Oleh Customer Mereka Itu pelaku Usaha Dimana Mereka Ini Mungkin Manufaktur Seperti itu Mereka Juga Mendapat Tuntutan Itu Dan Selain Itu Mereka Juga Memenuhi Regulasi Sehingga Mereka Mendapatkan Informasi Dengan Sosialisasi Yang Kami Lakukan Dan Mereka Sangat Menyambut Baik Terkait Dengan Sosialisasi Yang Kami Lakukan Seperti itu Bahkan Setelah Acara Pun Mereka Banyak Menghubungi LPPM MUI Seperti itu Untuk Mendiskusikan Rencana Mereka Mendapatkan Sertifikat Halal Gitu Mas Oke Sampai Hari ini Mungkin Pak Hitungan Dari LPPM MUI Sudah Ada Berapa Perusahaan Logistik Pak Yang Sudah Tersertifikasi Baik Ini Terakhir Data Yang Kami Kolek Di Bulan Januari Kita Mohon Maaf Kami Belum Coba Kolek Lagi Gitu Ya Tapi Bisa Sebenarnya Jadi Di Bulan Januari Perjanuari 2023 Jumlah Pelaku Usaha Logistik Yang Disertifikasi Halal Oleh LPPM MUI Ini Jumlahnya 48 Perusahaan Seperti itu 48 Betul 48 Dan Ini pun Pasti Nilainya Sudah Banyak Karena Kami Pun Banyak Sekali Menerima Apa Namanya Registrasi Untuk Jasa Logistik Setelah Januari 2023 Pasti Nilainya Sudah Lebih Dari 48 Pasti Seperti itu Mas Dan Terakhirnya Tiap Tahun Selalu Meningkat Betul Meningkat Dan Pasti Nilai Ini Juga Akan Meningkat Kenapa Karena Pelaku Usaha Juga Berusaha Untuk Memenuhi Regulasi Seperti itu Oleh Kami Menyarankan Pelaku Usaha Yang Khususnya Di Bidang Logistik Untuk Segera Memulai Karena Ketika Mungkin Tahun Depan Sudah Mulai Diterapkan Kewajiban Sertifikasi Halal Secara Penuh Untuk Produk Terkait Seperti Itu Nah Pasti Itu Akan Sangat Banyak Seperti Itu Nah Yang Mungkin Nanti Akan Berdampak Pada Proses Sertifikasi Halal Perusahaan Sendiri Kalau Misalnya Didaftarkannya Nanti Seperti Itu Jadi Kami Menyarankan Segera Saja Seperti Itu Baik Dari 48 Perusahaan Logistik Tersebut Itu Lebih Banyak Karena Permintaan Dari Customernya Atau Memang Kesadaran Bahwasannya Ini Bisa Menjadi Nilai Tambah Perusahaan Dua Sebenarnya Jadi Di satu Sisi Mereka Harus Wajib Memenuhi Regulasi Pemerintah Indonesia Dan yang Kedua Tuntutan Dari Customer Karena Dari Pihak Manufaktur Sendiri Sudah Mulai Banyak Yang Mencari Untuk Logistik Halal Istilahnya Seperti itu Mas Wahid Dan Sebenarnya Terlepas Dari Kewajiban Mas Wahid Sertifikasi Halal Ini Biasanya Menjadi Istilahnya Penglaris Tidak Hanya Jasa Logistik Jadi Produk-produk Yang Karena Dulu Kan Tidak Wajib Tapi Tetap Banyak Yang Sertifikasi Halal Produknya Kenapa Karena Mereka Tahu Bahwa Dengan Sertifikasi Halal Ini Ini Memberikan Nilai Tambah Kepada Produk Mereka Sehingga Produk Mereka Lebih Diterima Oleh Konsumen Muslim Seperti itu Kenapa Karena Dengan Adanya Logo Halal Konsumen Muslim Ini Lebih Tenang Dalam Menggunakan Produk Yang Disediakan Atau Dihasilkan Oleh Pelaku Usaha Seperti itu Mas Wahid Baik Pak Mungkin Bisa Jadi Informasi Ke Teman-teman Logistik Yang Belum Memperoleh Sosialisasi Dari Teman-teman Alpet POM MUI Pasti Dipersiapkan Atau Yang Di Investasikan Untuk Usaha Logistik Untuk Bisa Mendapatkan Sertifikasi Yang Pasti Yang Perlu Dispersiapkan Itu Sumber Daya Karena Nanti Pada Proses Sertifikasi Halal Itu Akan Diperlukan Yang Pertama Penyelia Halal Seperti itu Penyelia Halal Ini Harus Memiliki Sertifikat Pelatihan Dan Atau Sertifikat Kompetensi Penyelia Halal Nah Ini Yang Sisi Ya Cost Pastinya Untuk Sertifikasi Halal Ini Ada Cost Nah Cost Ini Perlu Dipersiapkan Oleh Pelaku Usaha Dan Kemudian Sumber Daya Tim Manajemen Halal Nanti Jadi Penyelia Halal Pasti Hanya Sendiri Nah Kalau Ada Tim Yang Membantu Untuk Pengawasan Dan Implementasi Sistem Jaminan Produk Halal Dengan Baik Di Perusahaan Ini Sangat Diperlukan Seperti Itu Jadi Hal-hal Tersebut Perlu Dipersiapkan Dan Juga Diinvestasikan Seperti Itu Sepertinya Dari Pihak Nanti LPPOM MUMD Mendamping Untuk Melakukan Semacam Training Untuk SDM Internal Purusan Logistik Nah Kalau Untuk Training Kita Tidak Lagi Memberikan Training Gitu Ya Karena Kami Fokus Untuk Di Sertifikasi Ini Ini Juga Di Akreditasi Oleh Si Nasional Atau K Untuk ISO 17065 Sehingga Kami Harus Terbebas Dari Kegiatan Pelatihan Seperti Itu Tetapi Kalau Untuk Sosialisasi Ini Kami Berikan Seperti Itu Mas Wahid Kami Berikan Sosialisasi Kepada Perusahaan Beda Dengan Training Kalau Sosialisasi Mungkin Informasinya Tidak Sedalam Training Seperti Itu Jadi Kita Sosialisasikan Sebenarnya Apa Sih Yang Menjadi Persyaratan Seperti Itu Dan Bagaimana Si Prosedurnya Nah Itu Kita Sosialisasikan Kepada Pelaku Usaha Gitu Mas Wahid Oke Pak Bagi Perusahaan Logistik Yang Mungkin Masih Pikir-pikir Untuk Melakukan Sertifikasi Kan Pasti Pikiran Dari Mereka Akan Menambah Kos Yang Nantinya Mungkin Akan Menaikan Tarif Angkut Mereka Dan Nanti Dibobatkan Oleh Pustomer Saat Bisnis Sebenarnya Beneran Ini Menguntungkan Atau Sebaliknya Pak Sebenarnya Terlepas Dari Regulasi Ini Sangat Menguntungkan Mas Wahid Kenapa Karena Tadi Seperti yang Saya Sampaikan Dengan Perusahaan Memiliki Sertifikat Halal Maka Konsumen-konsumen Ini Menjadi Lebih Bahwa Dengan Logistik Sendiri Dengan Menggunakan Jasa Logistik Yang halal Yang disediakan Mereka Yakin Bahwa Produk Halal Mereka Yang sudah Dibuat Oleh Mereka Ini tetap Terjaga Halal Sampai Di tangan Konsumen Seperti itu Mas Wahid Nah Artinya Nantinya Akan Banyak Ya Cenderung Memilih Jadi Konsumen Cenderung Memilih Produk 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 Yang Sudah Punya Sertifikat Halal Termasuk Jasa Gitu ya Mas Wahid Nah Di Sisi lainnya Tadi Keuntungannya Ya Pelaku Usaha Ini Ini Bisa Memenuhi Kepatuhan Terhadap Regulasi Pemerintah Indonesia Seperti itu Dan Sertifikat Halal Saat Ini pun Ini Juga Tidak Lagi Memuat Masa Berlaku Jadi Ini Kita Bisa Katakan Ya Ini Investasi Selamanya Seperti itu Mas Wahid Berarti Secara Investasi Yang Nanti Dikeluarkan Tidak Mahal Ya Pak Dan Itu Hanya Sekali Untuk Yang Panjang Terkait Dengan Biaya Sertifikasi Halal Sendiri Ini Sudah Diatur Oleh Kementerian Agama Di bawah BPJPH Seperti itu Ya Mas Wahid Nah Kami Pendiri Akan Mengikuti Ketentuan Yang Sudah Ditetapkan Oleh BPJPH Seperti itu Terkait Dengan Biaya Sertifikasi Halal Yang Pastinya Biaya Ini Nanti Mempertimbangkan Yang pertama Skala Usaha Gitu Ya Kemudian Jumlah Produk Gitu Tapi Kalau Jasa Produknya Pasti Cuma Penyimpanan Atau Distribusi Gitu Ya Lebih Karena Jumlah Fasilitas Seperti itu Artinya Semakin Banyak Fasilitasnya Ya Pasti Harus Mempersiapkan Investasi Yang Lebih Besar Untuk Sertifikasi Halal Seperti itu Ya Mas Wahid Baik Baik Sarat Untuk Sarat Atau Tahapan Bagi Perusahaan Logistik Yang Tertarik Untuk Melakukan Sertifikasi Ini Apa Yang Harus Dipersiapkan Mulai Dari Sarat Dan Tahap Yang Harus Dilewati Baik Sebenarnya Dari Syarat Sendiri Nanti Akan Ada Syarat Dokumen Nah Sebenarnya Kalau Disampaikan Saat Ini Itu Juga Panjang Juga Mas Wahid Nah Ini Perusahaan Yang Ingin Mendapat Sertifikasi Halal Nanti Bisa Menghubungi LPPOM MUI Nanti Kami Jelaskan Apa Dokumen Yang Dipersyaratkan Untuk Registrasi Dan Audit Seperti Itu Kemudian Ada Persyaratan Implementasi Sistem Jaminan Produk Halal Sebelum Dilakukan Pemeriksaan Kehalalan Produk Seperti Itu Nah Ini Juga Bisa Dampingi Bisa Dibimbing Oleh LPPOM MUI Jika Perusahaan Nanti Menghubungi LPPOM MUI Seperti Itu Ini Sebagai Informasi Saja Yang Mungkin Paling Penting Untuk Pemenuhan Persyaratan Dokumen Yang Pertama Ada Surat Permohonan Ke BPJPH Kemudian Ada Surat Penunjukan Penyelih Halal CV Penyelih Halal Jadi Ada Dokumen Penyelih Halal Seperti Itu Penyelih CV Fotokopi KTP Kemudian Ada NIB Juga Yang Harus Berbasis Risiko Seperti Itu Nah Kalau Yang Belum Punya NIB Berbasis Risiko Bapak Ibu Atau Pelaku Usaha Ini Bisa Mendaftar Di OSS Seperti Itu Di Sistem OSS Kemudian Nanti Ada Beberapa Jenis Dokumen Yang Dipersyaratkan Yang Memang Ketika Baru Itu Akan Nelihatnya Oh Ini Ada Beberapa Dokumen Yang Harus Dipersyaratkan Tapi Kalau Sudah Sudah Memulai Pasti Tidak Rasanya Tidak Akan Berat Apalagi Kalau Misalnya Nanti Berkomunikasi Secara Intens Dengan LPPOM MUI Karena Pasti Akan Dibantu Sehingga Prosesnya Menjadi Lebih Mudah Dan Lebih Cepat Oke Dan Tahapannya Butuh Waktu Berapa Melah Sampai Akhirnya Sertifikasi Itu Terbit Nah Bergantung Pada Pelaku Usaha Sendiri Kita Exclude Persiapan Mas Wahid Artinya Kita Anggap Dokumen Sudah Lengkap Implementasinya Sudah Sesuai Seperti Itu Nah Kalau Di Regulasi Sendiri Ada Istilahnya Batas Waktu Untuk Pemeriksaan Kalian Produk Nah Itu Diberikan Waktu 15 Hari Paling Lama Kalau Kurang Pelaku Usaha Bisa Mengajukan Tambahan 10 Hari Untuk Yang Dalam Negeri Seperti Itu Jadi 25 Hari Jadi Harusnya Tidak Lama Seperti Itu Setelah Memang Persyaratan Dokumen Lengkap Implementasinya Oke Nah Seperti Itu Nah Itu Dia Cuma Persiapannya Ini Yang Harus Benar-benar Matang Dilakukan Oleh Pelaku Usaha Nah Dari Alpepom Memui Sendiri Ini Juga Punya Program-program Yang Membantu Pelaku Usaha Untuk Membuat Persiapannya Ini Matang Sehingga Nanti Proses Setelah Pendaftaran Di BPJPH Ini Jadi Lebih Mudah Seperti Itu Dan Juga Lancar Seperti Itu Mas Wahid Baik Paling Cepat Berapa Lama Pak Ya Kita Ada Pengalaman Kurang Dari Satu Bulan Itu Pun Sudah Sudah Dengan Persiapan Seperti Itu Tergantung Skala Usaha Dan Perusahaan Pasti Juga Akan Cepat Tapi Kalau Perusahaan Nanti Hilang Dulu Satu Minggu Atau Dua Minggu Nah Itu Pasti Prosesnya Juga Akan Membuat Menjadi Lebih Panjang Seperti Itu Waktunya Pak Tadi Pak Adri Sampaikan Bahwa Saya Untuk Fortifikasi Ini Tidak Ada Batas Waktu Atau Berlaku Selamanya Itu Gimana Monitoring Untuk Memastikan Tiap Tahun Ini Bahwa Perusahaan Logistik Konsisten Membuat Standar Logistik Halal Sebenarnya Berlaku Selama Tidak Ada Perubahan Bahan Apalagi Terutama Untuk Produk Barang Dan Tidak Ada Perubahan Komposisi Seperti Itu Mas Wahid Nah Dari Apa Namanya Regulasi Sendiri Ini Ada Istilah Skema Surveillance Atau Pengawasan Nah Pengawasan Ini Yang Nantinya Digunakan Untuk Memastikan Implementasi Sistem Jaminan Produk Halal Yang Diterapkan Oleh Pelaku Usaha Ini Tetap Konsisten Baik Gitu Ya Konsisten Baik Sehingga Kita Bisa Tetap Memastikan Sertifikat Halal Itu Ya Tetap Berlaku Seperti Itu Mas Wahid Jadi Kalau Ada Temuan Pada Saat Surveillance Seperti Itu Nah Itu Bisa Jadi Nanti Akan Mengakibatkan Mempertimbangkan Apakah Akan Ada Pencabutan Sertifikat Halal Atau Seperti Apa Nah Itu Itu Akan Diputuskan Nanti Ketika Memang Ditemukan Ketidak Sesuaian Seperti Seperti Hal Beberapa Kasus Kasus Viral Yang Pernah Kita Dengar Jadi Ada Yang Ternyata Tidak Sesuai Seperti Itu Sehingga Ya Sertifikat Halalnya Dicabut Seperti Itu Oke Berarti Tidak Ada Semacam Audit Tiap Tahun Untuk Memastikan Standar Logis Sekalanya Tetap Dilaksanakan Nah Surveillance Sendiri Ini Nantinya Diorganize Oleh BPJPH Seperti Itu Mas Wahid Mungkin Bisa Jadi Satu Tahun Atau Seperti Apa Nah Ini Yang Kita Tunggu Untuk Informasi Lebih Lengkapnya Lebih Jelasnya Dari BPJPH Seperti Itu Dan Kapan Surveillance Ini Programnya Mulai Diterapkan Seperti Itu Oke Oke Pak Kaitannya Dengan Pembagian Peran Dari BPJPH Ini Dengan BPOM Seperti Apa Pak Baik Nah Ini Pertanyaan Pertama Jadi BPJPH Ini Sekali lagi Merupakan Badan penyelenggara jaminan produk halal Yaitu institusi di bawah Kementerian agama Yang diberikan WNN Untuk Menyelenggarakan Atau Mengorganize Sertifikasi halal Di Indonesia Jadi BPJPH ini Sebagai regulator Gitu Mas Wahid Yang menerima Pendapatan Kemudian Menerbitkan Sertifikat halal Memberikan Apa Namanya Mengakreditasi Lembaga Pemeriksa Halal Lembaga Pelatihan Dan Beberapa Hal Terkait Dengan Sertifikasi Halal Ini WNN Diampu Oleh BPJPH Seperti itu Mas Wahid Nah LPPOM MUI Sendiri Saat ini Seperti yang saya Sampaikan Di awal Sudah Bertransformasi Menjadi Lembaga Pemeriksa Halal Jadi Kami Hanya Melakukan Audit Dan Juga Menyampaikan Laporan Auditnya Seperti itu Mas Wahid Apakah Ada Lembaga Sejenis LPPOM MUI Yang Bergerak Dengan JPH Ini Betul Lembaga Pemeriksa Halal Saat ini Tidak Hanya LPPOM MUI Seperti itu Mas Wahid Tetapi Barangkali Pelaku Usaha Juga Ingin Memaksikan Ketika Mereka Ingin Berinvestasi Di Sertifikasi Halal Mereka Pasti Ingin Bermitra Dengan Dengan Institusi Yang Tepat Gitu Ya Mas Wahid Berpengalaman Kompeten Dan Jelas Seperti itu Kemudian Responsif Juga Untuk Menjawab Pertanyaan Atau Keluhan Dari pelaku Usaha Seperti itu Pastinya Ya kalau Dari kami Ya pasti Kami Menjadikan ya LPPOM MUI Seperti itu Ya memang Sudah Sangat jelas Bapak dan Ibu Tidak perlu Dipertanyakan Lagi Kompetensinya Seperti itu Baik Baik Oke Terakhir Pak Andri Mungkin Ternyata dari AP POM MU Sendiri Terkait Sertifikasi Logistik Halal Ini Ketepan Seperti apa Ya Kalau Dari Sertifikasi Halal Logistik Sendiri Yang kami Lihat Ya pasti Dari Sisi Regulasi Ini Tetap Akhir Penahapan Untuk Implementasi Secara penuh Gitu ya Kewajiban Sertifikasi Halal Produk Makanan Minuman Dan juga Jasa yang Terkait Seperti itu Ini juga Tetap Akan Berjalan Artinya Akan Berakhir Di 17 Oktober 2024 Ya Pelaku Usaha Di Industri Logistik Mau Tidak Mau Suka Atau Tidak Suka Ya harus Punya Sertifikat Halal Jadi kami Melihat Juga Ini juga Merupakan Suatu Apa ya Opportunity Gitu ya Kepada pelaku Usaha Logistik Untuk Memenuhi Kebutuhan Industri Manufaktur Yang saat ini Mereka Sudah Mulai Mencari Logistik Logistik Yang Sudah Punya Sertifikat Halal Untuk Memudahkan Proses Bisnis Mereka Juga Seperti Itu Terkait Dengan Sertifikasi Halal Jadi Prospektif Sekalilah Untuk Sertifikasi Halal Ini Dilakukan Oleh Industri Logistik Seperti itu Mas Wahid Baik Baik Sebelum Ditutup Mungkin Dari MUI Sendiri Pak Ada yang Bisa Disampaikan Untuk Perusahaan Logistik Yang Tertarik Untuk Melakukan Sertifikasi Bisa Mengakses Atau Kontak Kemana Pak Untuk Proses Laku Usaha Logistik Yang Ingin Memperoleh Sertifikat Halal Jangan Ragu Untuk Menghubungi LPPOM MUI Kami Juga Punya Kelas Gratis Pengendalan Sertifikasi Halal Yang Ingin Mengetahui Lebih Dalam Terkait Dengan Sertifikasi Halal Ini Kita Lakukan Setiap Hari Selasa Kalau Untuk Dalam Negeri Dua Minggu Sekali Setiap Bulannya Yang Informasinya Bisa Ditemukan Di Website LPPOM MUI Yaitu halal MUI .org Di Sana Juga Ada Bapak Ibu Bisa Meninggalkan Nomor Kontakt Nanti Dari Tim LPPOM MUI Akan Mengontak Pelaku Usaha Dan Nantinya Juga Menjelaskan Terkait Dengan Informasi Yang Memang Dibutuhkan Oleh Pelaku Usaha Terkait Dengan Sertifikasi Halal Ini Jadi Kunjungi Saja Website Halal MUI .org Atau Kirimkan Email Ke Customer Care At Halal MUI .org Itu Mas Wahid Nanti Akan Ditangani Oleh Tim Yang Tepat Bagaimana Mas Wahid Maaf Atau Ada Nomor WA Yang Bisa Disampaikan Lewat Forum Ini Pak Oke Nomor WA Ini Ini Bisa Dicatat Seperti itu Nanti Saya Sebutkan Jadi 08 11 19 17 43 91 Oke Baik Pak Andri Terima kasih atas waktunya Semoga Lewat Diskusi ini Juga menjadi Sarana Untuk Sosialisasi Ya Pak Terkait Logistik Halal Ini Pak Betul Dan mungkin Sama-sama Mas Wahid Tahun Di tahun depan Target dari Untuk Semua Pelaku Usaha Untuk Melakukan Sertifikasi Hal ini Bisa tercapai Termasuk Perusahaan Logistik Insya Allah Tercapai Yang Pastinya Perlu dukungan Dengan Pelaku Usaha Juga Seperti itu Baik Oke Terima kasih Pak Antri Selamat Selamat sore Selamat sore Selamat sore